Demi menjadi bagian dari superhero X-Men, seorang remaja 15 tahun dari India menyuntikkan Mercury pada tubuhnya sendiri. Bocah laki-laki tersebut ingin meniru superhero X-Men dari Marvel, Mercury, tetapi berakhir dengan luka borok yang menyakitkan dan sulit pulih. Kasus menarik ini dilaporkan oleh sekelompok peneliti di India dan telah dipublikasikan di Journal of Laboratory Physicians di tahun 2014 yang menjelaskan penyebab luka borok pada anak itu. Menurut laporan, anak itu mengunjungi trauma center di India dengan beberapa luka borok pada lengan kiri bagian bawah. Luka itu tidak kunjung sembuh saat dirawat selama satu setengah bulan terakhir. Petugas medis menduga boroknya disebabkan oleh penyalahgunaan zat yang kemudian ia dirujuk ke Departemen Psikiatri. Pada tahap tersebut, anak itu mengungkapkan bahwa ia dengan sengaja menyuntikkan dirinya sendiri dengan Mercury yang berhasil ia keluarkan dari termometer dan spigmo manometer. Ia mengaku telah melakukannya setidaknya tiga kali. Anak itu terinspirasi oleh karakter Marvel, Mercury, salah satu tokoh superhero dari komik X-Men. Laporan juga menyebutkan sebuah judul film X-Men Wolverine yang kemungkinan besar merujuk pada film tahun 2009, X-Men Origins Wolverine. Laporan juga menambahkan fakta bahwa bocah itu pernah membiarkan laba-laba menggigitnya untuk mengubah ia menjadi Spider-Man. Dan ternyata, dari hasil pemeriksaan psikiatri, anak itu baik-baik saja. Anehnya, dia tidak memiliki masalah kejiwaan lain dan memiliki IQ normal, tulis dalam laporan. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh anak itu, dokter segera melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengecek kadar Mercury dalam darahnya. Dan untungnya tidak ditemukan kandungan Mercury pada pengguluh darah utamanya. Artinya, anak itu menyuntikkan Mercury tepat di bawah kulitnya saja. Dokter kemudian melakukan eksisi kulit dan jaringan subkutan yang mengandung granuloma. Proses dilakukan di bawah panduan X-ray. Kulit dibiarkan terbuka dan kemudian dokter melakukan cangkok kulit split thickness. Jaringan kemudian diserahkan untuk biopsi. Luka operasi anak itu pun pulih. Penulis laporan mengatakan bahwa anak itu terus dipantau. Apakah ia menunjukkan gejala keracunan Mercury, tapi setelah cek up rutin, anak itu terpantau baik-baik saja. Laporan menyatakan, pasien tidak mengembangkan tanda-tanda klinis keracunan kronis. Membuktikan bahwa injeksi Mercury subkutan memiliki resiko rendah toksisitas sistemik dan histopatologi memainkan peran penting dalam diagnosis. Meski begitu, jangan pernah coba ini di rumah. Dilaporkan dari Telemundo, tiga anak laki-laki di Bolivia terpaksa harus dirawat di rumah sakit setelah dengan sengaja membuat mereka digigit laba-laba Black Widow dengan harapan bisa menjadi Spider-Man. Bocah berusia 12, 10 dan 8 tahun itu pergi ke lapangan untuk menemani kambing-kambing merumput di Padang Cayanta, 215 mil dari Lapas. Saat di sana, bocah itu datang dengan membawa sekor laba-laba Black Widow. Dikatakan oleh Ketua Epidemiologi dari Departemen Kesehatan Bolivia, Virgilio Pietro, ketika melihat laba-laba, anak-anak itu ingat apakah sengatan laba-laba ini bisa memberikan mereka kekuatan superhero seperti yang dimiliki Peter Parker, sang Spider-Man. Pietro menjelaskan gejala pertama muncul dalam waktu beberapa menit kemudian. Ibu mereka segera membawa mereka ke pusat kesehatan setempat, tapi kondisi mereka tak kunjung membaik dan mereka ditransfer ke rumah sakit di Lala Gua. Menurut laporan, anak-anak itu mengalami sakit pada otot, berkeringat, demam, dan tremor. Hari berikutnya, Pietro berkata, anak-anak itu telah dipindah ke rumah sakit anak-anak di Lapas, tempat mereka mendapatkan serum anti racun. Kondisi mereka semakin membaik dan mereka bisa pulang pada 20 Mei. Pietro berkata bahwa insiden itu menunjukkan bagaimana bagi anak-anak semuanya itu nyata, film itu nyata, mimpi bisa nyata, dan itu adalah ilusi seumur hidup kita. Batman Dark Knight, favorit semua orang muncul di Jepang. Dia adalah miliarder, industrialis, filantropis, melawan kejahatan, pahlawan Gotham City. Dia adalah Batman. Dark Knight telah terlihat oleh beberapa warga daerah, tetapi tidak di kota Gotham. Melainkan di Chiba, Jepang. Foto heroik Batman naik Batcycle pada sebuah jalan raya Jepang telah diambil dan dibagi di Youtube. Siapa pria misterius ini? Orang ini tidak lain adalah penggambar terbesar Bruce Wayne, seorang pria berusia 40 tahun yang tinggal di Chiba, Jepang. Ini mengklaim adalah seorang penggambar Batman, dan dia membuat Batcycle-nya sendiri. Banyak yang bertanya-tanya apakah Batcycle buatan sendiri melanggar undang-undang lalu lintas? Beberapa bahkan telah menunjukkan bahwa sangat bahaya jika Juba tersangkut roda, dan itu saja sudah telah melanggar hukum keselamatan jalan. Selain itu, banyak juga khawatir tentang kemungkinan kecelakaan dari pengemudi yang memperlambat untuk mengambil gambar dari Dark Knight. Kami berharap Batman Jepang akan terhindar dari masalah. Terima kasih telah menonton!